Saya masa dengan orang tua pernah berantem waktu masih kecil lari dari rumah Padahal gue baru kasih kesaksian, eh masuk main lambe tour Kamu harus tau, kalau kamu di Tuhan pilih kamu jadi pemimpin disitu Artinya bukan kamu mendapatkan fasilitas untuk pemerintah Kalau lu belum pernah putus cinta, belum pernah sakit hati, belum pernah ditolak Kamu tidak pernah bertahan dan kamu tidak pernah bertahan dari situasi itu Kamu gak bisa tuh orang yang lagi putus cinta, lagi sakit hati datang sama kamu Mau nanya lagi boleh? Boleh, boleh Banyak nanya ya Aku mau nanya tentang, kalau tadi kan Yossi itu orangnya positif ya Maksudnya, terutama pasti juga kamu di raise oleh orang tua yang sangat luar biasa Yang menanamkan nilai-nilai itu ke kamu, ke Yossi dan sekarang juga ditanamkan kepada anak-anak Terus juga lagu-lagunya juga lagu-lagu yang fun, yang positif, komedi gitu Tapi pernah gak sih mengalami titik terendah dalam hidup? Kalau kita ngomongin Zero to Hero Apakah kamu pernah berada di Zero lowest point yang paling rendah dalam hidupmu? Ya mungkin kalau saya ingat satu persatu ya, banyak season seperti itu Tapi mungkin tidak lama, untungnya karena aku punya, aku bisa bilang Jika kamu punya koneksi spiritual yang baik dengan Kreatormu, itu membantu kamu banyak Karena kamu tidak akan terlalu lama dalam kondisi yang tertekan Karena ya kita akhirnya belajar, you know, learning maksudnya kalau bicara soal apa namanya Pekerjaan tadi sudah dijelaskan, penolakan-penolakan ya kan dari karya-karya Berhubung, deal with project pop, you know Karena walaupun kita kelihatan fun bukan berarti kita tidak ada prosesnya, kita ada prosesnya Biasanya orang kreatif itu punya pride kan biasanya ya Pride kenapa? Karena kita harus bangga dengan karya kita dan harus punya rasa percaya diri ketika kita mempresentasikannya Pride-nya bagus kalau sampai situ Tetapi kalau itu menjadi sebuah keras kepala dan kesombongan itu biasanya susah ya kan Itu yang harus disesuaikan, dirubah dalam kemistri sebuah kelompok Nah kita ada masa-masa seperti itu Sampai saya merasa capek gitu, perasaan pernah, hah I'm gonna quit nih Misalnya kayak gitu, tapi ada-ada lah ada masa-masa seperti itu Atau misalnya dalam paling banyak juga orang mengalaminya di Selain dengan orang tua, saya masa dengan orang tua pernah berantem loh Masih kecil lari dari rumah, ya hal-hal seperti itu Pernah? Ya ada, maksudnya ada bandel-bandelnya ada gitu Tapi balik lagi karena I have a spiritual connection ya Kayak Tuhan Tegur, kamu ingat loh ya Saya bilang gitu, saya kan berkali-kali bilang hormatilah orang tuamu So, I always tell that to, yang sekarang anak-anak sekarang Karena belajar dari pengalaman Saya bilang, one thing that you need to know Ada yang dipilihkan oleh Tuhan sama kita Yaitu orang tua Orang tua itu bukan pilihan kita Dan God never wrong Kalau dia berencana Dia punya alasan kenapa kita punya orang tua seperti itu Dan orang tua seperti itu pun, lahir dari orang tua yang seperti apa Mereka pun sudah didesain sedemikian rupa It's all by design Kan tidak ada yang kebetulan It's all by design To make you what you are right now Untuk menjadikan kita apa? Adanya kita Kita butuh kelemahan dan kelebihan yang orang tua kita So, ya To think like that, ya udah Saya sudah mulai menyadari Di masa itu mungkin saya ada rebelliousnya sama orang tua Kabur dari rumah ngelawan orang tua Berantem sama orang tua Dipukul sama orang tua Ada masa-masa rebellious seperti itu Tapi saya sudah belajar semuanya I shouldn't do that I should respect my parents more gitu Makanya kan banyak karya yang saya keluarkan Karena saya belajar gitu Terus dalam hal relationship juga ada Ada yang pacaran udah lama Gak jadi Itu kan belajar juga you know Tuhan pilihkan yang terbaik kok buat kamu Kalau kamunya cuman Sibuk mengasihani diri kamu You're not going anywhere But you need to Apa ya Embrace it Like the word Right word apa ya And be grateful gitu ya Ya It's okay Ada yang lebih baik kok Dari pada yang kamu rasa sekarang terbaik gitu Karena ya itu Ya balik lagi I believe God is a great designer Dia alpha dan omega So he knows what's gonna happen to you Betul Just trust him Betul, betul, betul He knows your past, your present, and your future gitu kan Iya, iya, iya Cuman ya kedewasan itu memang harus bertumbuh dari rasa sakit hati Kalau menurut saya Hmm Karena when you feel the pain And then you feel how God membuat kamu lebih tenang Lebih Suring Itu namanya experience Oke Banyak orang yang bertumbuh karena knowledge Tetapi orang pasti lebih hebat lagi bertumbuh karena experience Hmm You know kalau misalnya knowledge tuh kayak gini Lu, lu, ada orang nanya Kamu pernah keselio gak? Wah, eh kamu tau keselio gak? Tau keselio sakit tuh pasti gini, gini, gini Tapi dia belum pernah mengalaminya And then you ask the same question sama orang yang pernah keselio Pernah keselio gak? Pernah, aduh gue gak mau lagi deh amin, amin Ya Jawabannya sama tetapi yang satu pernah mengalaminya It's the same thing dengan kedewasaan When you say something, menjawab sesuatu Kita semua bisa menjawab dengan jawaban yang sama Betul Tetapi orang yang dewasa itu biasanya karena dia mengalaminya So when he answered Dia akan menjawabnya lebih dalam Kenapa? Karena he been there And he knows what to do Hmm Dia tau apa yang harus dia lakukan Hmm Kalau yang satu masih kata orang Katanya si sakit ya Hahaha Katanya kalau udah kayak gitu kita urut aja Katanya Hahaha Tapi yang satu udah pengalaman You know gak bisa sembarangan urut loh Kalau urutnya salah bisa gini You know jawabannya lebih dalam kan Betul Betul Karena dia pernah mengalami Ya Termasuk cinta Kalau lu belum pernah putus cinta Ya kan Belum pernah sakit hati Belum pernah ditolak You know You never been there and you never survive From that kind of situation Kamu gak bisa tuh orang yang lagi putus cinta Lagi sakit hati datang sama kamu Terus get Asking you for your advice gitu ya Nasihat gue harus gimana dong Gimana ya udahlah Gitu paling gitu dong Ya udahlah pasti masih banyak yang lebih baik daripada dia Ya you cannot feel him You cannot give the empathy You cannot give the sympathy You cannot give the sympathy Karena you never been there Berarti bener kata orang ya Harus terlatih Patah hati Terlatih sakit hati Patah hati Pernah gak sih ngalamin saat-saat dimana kayak udah hampir menyerah Udah lah kayak There's no way out Like You just like Feel Enggak Saya bersyukurnya Tidak membawa diri saya sampai Di titik itu Sampai Di titik itu gitu loh Oke I never let myself Sampai situ Oh that's good Karena begitu saya sudah menyadari Oh this is not good Karena Kalau saya sampai di titik kayak gitu I don't know what I'm gonna do with myself Ya kan mungkin pemikiran bunuh diri Suicidal Tendesis Atau Menutup diri You know hal seperti itu I don't think that's gonna help me Is Karena ya gak tau ya makanya tadi saya bilang Saya bersyukurnya satu Karena I am I've been Mungkin karena dari kecil orang tua saya itu Salah satu yang mereka tanamkan Adalah itu Hubungan yang baik dengan Tuhan Spiritual connection itu Jadi Gak ada mereka pun I keep doing it myself Hmm Gitu I keep Apa ya Involving God into my situation Hmm When you do that Ya I believe Kita akan Terhindar tuh Dari Dari Berada di titik terendah Hmm I I don't let myself Sampai di titik terendah tersebut Oke gak Didak membiarkan Kita berlarut-larut Sampai berada di titik itu ya Betul Karena it's actually It's actually that's the key sih Kita kan terbiasa hidup Menilai segala sesuatu logically Ya And we're not involving God in everything Ya Begini Sekolah Ngajarin kita apa? Kenapa ada hujan? Kita pasti menjelaskan ya Karena ada air menguat Betul Bertumpu di atas ada panas Hujan turun Betul Seperti itu Ya Ya Pernah gak kita menjelaskan lebih Selalu menjelaskannya ujung-ujungnya Karena Tuhan nyiptain matahari Karena Tuhan nyiptain air Yang membuatnya itu You know Kita tidak pakai itu Ya Karena itu Ya semua orang tahu Common sense lah Bikin gak saya dijelasin lagi lah Orang tahu gitu ya Tapi kita perlu tahu teorinya Oke And then begitu segala sesuatunya terjadi Kita pun akan terbiasa Untuk menjelaskannya Kenapa Based on our logic Hmm Kita jarang tuh menggunakan kata Tuhan Karena Tuhan menghendaki Karena you know what Gitu He's in control Everything happen for a reason But it's a good reason Jarang Tapi Begitu kita ketemu sesuatu yang tidak bisa Bisa kita jelaskan Baru tuh kita melibatkan Tuhan Mungkin sudah waktunya ya You know Stuff like that Ya 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 kita percayalah Tuhan yang berencana Ya kita cuma bisa memutuskan Tetapi Ya kita bisa berencana Tapi Tuhan yang memutuskan Stuff like that Kita suka melibatkan Tuhan Ketika kita sudah tidak menemukan jawabannya Bagaimana Coba kamu latih kehidupan kamu Melibatkan dia terus Jadi mengakui tuh katanya kan Mengakuinya terus gitu Nah it makes yourself better sih actually Ya You don't have to think Terlalu logically sometimes Betul Karena kita terlalu berpikir logic Gak ada jawaban Exactly Because you are thinking Seperti pemikiran manusia Makanya gak ada jawaban But when you thinking Always involving God Selalu ada jawaban Even though sometimes you don't understand But I choose to believe Right Ya Even though sometimes Bukannya kita don't understand aja ya Tapi kita Nggak setuju juga mungkin Exactly You don't understand You disagree You disagree You disagree gitu kan Bahkan you hate it When you have to do it Makanya sekali lagi Balik lagi Tuhan akan selalu memilih Orang yang Mau Bukan yang mampu That's a big message Okay What's in your prayer? Biasa selalu apa yang ada di doanya Yossi? Grateful Always Grateful Sebenarnya karena Saya percaya Tuhan sudah tahu sebenarnya apa yang saya mau Cuman kan He needs relationships He likes relationship So you can always Grateful 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 Kayak gini deh Waktu itu temen saya Tracy Trinita You know kan Dia kasih suatu ilustrasi Based on True story Dia bilang gini Saya punya temen di Singapura ya Dia punya anak dua Anaknya yang satu itu kalau minta Apa namanya Hadiah itu Demanding banget Dia bilang gitu Apa namanya Ma beli ini Ma beli ini Ma beli ini Kapan ma Kapan beli ini? Tapi anaknya yang satu yang kecil Dia datang kalau kedatang ke ibunya Ma Makasih ya saya mau dibeliin ini kan Gitu beda Attitude yang berbeda Oh wow yes Right? Kita as a parents you can feel it right? Yang satu yang Saya mau dibeliin ini Belum mau dibeliin juga gak apa-apa Tapi nanti mau dibeliin kan Makasih loh Iya Attitude yang berbeda But it's the same thing with God I believe kalau kita percaya You know He's gonna get it to meet Tapi kalau pun belum sekarang Ya nanti lah You know He's gonna get something else better That's grateful Thank him in advance Iya Thank him in advance Ya dan? Kalau saya harus berdoa Pasti itu yang tidak boleh saya miss Hmm Iya Gratefulnya aja Kadang-kadang saya tidak perlu minta kok Saya just grateful Iya Iya Kalau Yosi bisa kembali ke masa lalu Waktu masih remaja Nasihat apa yang bisa Yosi berikan Ke siapa? Ke Yosi yang masih remaja Wah pastinya banyak Karena saya sudah berada di tempat ini kan Saya waktu itu pernah ditanya hal yang sama Titik yang mana nih gitu ya Ya mungkin saya sudah bisa skip tuh Sama pacaran-pacaran yang tidak penting Tapi anyway mungkin saya harus melalui Itu supaya mengerti kan Supaya dewasa Ya Mungkin satu hal yang saya bilang secara bercanda Sama waktu itu pertanyaan ini Saya bilang Saya harus kembali ke Pertama kali Project Pop bikin lagu Karena saya tahu bagaimana membuat sesuatu sekarang Pada saat itu kita sangat berbicara Oke Ya kalau nggak kembali ke masa lalu ke masa depan deh Kalau Yosi bisa melihat Ke Yosi 5 tahun mendatang Kira-kira mesej apa yang ingin diberikan? Jadi gini kan Hidup itu kan sebagai penuh dengan pembuktian sebenarnya kan Jadi Tapi pembuktian itu harus Hanya terjadi untuk orang-orang yang berani Kalau orang yang tidak berani Dia tidak akan terbukti Ya kan Karena dia berani Dia membuktikan So Banyak juga yang bicara soal hidup itu pengulangan Tuh Kayak pernah terjadi dulu loh Kayak pernah terjadi dulu kan That's why we can feel deja vu ya katanya ya Tapi sebenarnya mungkin bisa jadi Nilai yang kita pelajari itu sama Kalau menurut saya ya Ini pernah terjadi Karena nilai yang Kita pernah pelajari ini sama We feel in this situation Tapi Yang paling penting adalah You still remember Apa yang harus kamu pelajari kan So I don't wanna In 5 tahun kemudian ya Mungkin sekarang karena saya Komited dan consistently Tuhan izinkan ada di beberapa area Dimana saya Melayani Memimpin disitu Memimpin kan melayani kan I wanna see a lot of new leaders Karena season nya mungkin I don't know 5 tahun saya masih Melayani atau tidak I never know that gitu Tapi I wanna see new leaders That's what I'm really waiting for gitu Orang-orang yang Sekarang saya lahani Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan baru gitu loh You know To create a leader Is to create a person that Willing to serve right Jadi when you When you in that Komunitas Ada di komunitas Beberapa komunitas Kamu harus tahu Kalau kamu di Tuhan pilih kamu jadi pemimpin disitu Artinya bukan kamu Mendapatkan Fasilitas untuk memerintah Tetapi fasilitas untuk Menjadi contoh dan melayani So I wanna see that That fruit Bukan dari saya Tapi dari orang-orang yang Saya layani Oke, ada banyak loh sekarang yang dilakukan Banyak Banyak komunitas juga Banyak Iya kan Termasuk salah satunya komunitas good friends Oh iya 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 Yang Yosi selalu Aku masih utang loh No no it's okay It's okay It's okay Karena masih setiap hari Selasa Masih Masih ya Enggak setiap hari Selasa It's only sekali sebulan Oke oke Ya karena aku selalu inget banget dan dan Yosi ini Selalu dengan setia tanpa Gak pernah bosennya gitu Untuk selalu ngajakin Cuman kalo waktu dulu setiap hari Selasa itu I'll always have It's okay It's okay It's okay Take your time Ada juga kok yang kayak gitu kok Ada yang ikutannya Setelah diajakin berkali-kali Ada yang belum ikutan sama sekali Banyak juga But it's okay Kan everybody has their season Iya Dan lagian juga itu kan Hanya untuk yang Misalnya memang dia belum punya komunitas gitu We need a A community healthy That's why That's how I call it gitu But I know this is real Maksudnya community healthy Menjaga kita pada saat kita lagi susah Lagi lemah Lagi need a friend Siapa sih yang gue bisa jadi orang apa adanya That's community Karena sometimes Kita pun Butuh Orang-orang yang bisa dipercaya Untuk bisa menjadi diri kita apa adanya Apalagi ya Especially Kan disitu isinya banyak seniman Public figure Especially public figure Iya Lo gak bisa sembarangan di depan semua orang Toto masuk main lambe tour Betul Padahal gue baru kasih kesaksian Eh masuk main lambe tour Lambe tour ya gak pake mah Beda lah gitu ya Emang ada banyak? Kalau mau lambe tour lebih ke politik Oh gitu Gak pernah ngikut Oke oke Tapi lagi ya Kadang ketika kita sharing ya Kita butuh tempat Dimana kita nyaman Dan merasa aman Untuk bisa terbuka Because we need to be that vulnerable kan Betul Ketika kita membuka kan Berarti kan kita Bener-bener Ya berada di dalam posisi itu Betul Selain itu Community juga Dibutuhkan Untuk belajar Dilayani dan melayani Hmm Kita belajar memimpin tuh sebenernya di komunitas gitu Hmm Bagaimana ya melayani Inisiasi Kadang-kadang kita melakukan hal Karena Karena memang Tuhan taruh di tangan kita Hmm But inisiasi itu adalah Hmm Itu ciri khas Kalau The way I see it Itu ciri khas Seorang pemimpin Hmm Mereka Berinisiasi Bukan tugas mereka But nobody's doing it So I'm gonna Apa Mengusulkan diri saya Boleh gak saya ini Ya Nah itu Cuman Itu paling susah sih Inisiasi diantara semuanya tuh paling susah Karena berkorban right Orang gak suka Keluar dari comfort zone gitu loh Iya 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 Lebih suka bertanya seperti itu kan Kenapa mesti gua Kan ada dia Iya 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 Gue gak bisa ini Dia bisa Tapi lo mau gak Oke Oh iya Tuhan Eh tapi gara-gara Ya sih ngomong berkorban Aku jadi inget deh Aku pernah Dengar di salah satu interview Waktu itu ditanya Gimana caranya untuk bisa Langgang dengan pasangan Terus iya sih bilang Pokoknya kalau saya melakukan sesuatu yang saya gak suka Tapi i keep doing that Itu berarti saya berkorban untuk orang yang saya sayangin itu Dan Ya dan sometimes in relationship Sometimes kita juga harus So true We have to sacrifice Walaupun dalam kata Dalam tanda kutip Bukan berarti Kita sacrifice Akan-akan I owe you something You owe me something Because I already sacrifice ya Tapi dalam arti ya kita Doing it out of comfort zone Ya di luar dari Ya memang Kenyamanan kita Betul Iya kalau ngomongin soal relationship We can make a New episode Tapi ya Bar garis besarnya begitu Karena kita tidak berada dalam sebuah hubungan untuk merubah orang Ya Sebenarnya hubungan itu untuk merubah kita Makanya This person punya kelemahan Kadang-kadang itu yang justru Tuhan pakai untuk merubah kita Ya Kita suka Minta orang yang gak punya kelemahan When we ask that Kita gak berubah sama sekali Karena kita nyaman You know Dia nurut aja But sometimes Tuhan pakai kelemahan orang lain untuk merubah kita So you have to Terima lah itu Oke Dia kayak gitu Berarti I need to do this Dia kayak gitu I need to do this I don't have to change This person Karena menurut pengalaman saya yang merubah orang itu Tuhan Hmm Jadi I don't have to That's not my area My job is just Bagaimana saya merubah diri kayak saya Supaya menjadi Tambah dewasa And it's happened So I can say this By Dengan bukti Bahwa That's what I've been doing Saya Menjadikan diri saya berubah Sehingga Pasangan saya berubah Hmm It's happened It's a proof Okay You want your spouse to change You change yourself Urusan dia Tuhan Ya Kalau misalnya dia masih ada kelemahan yang seperti itu sama dia Berarti oh it's time for me to learn lagi Mungkin masih God needs me in the next season to be a better leader So I need to learn from this Hmm Okay Karena kan hubungan kita kan bukan cuma sama dia Betul Betul Di dalam rumah dan di luar rumah Di dalam rumah belajar dan bertumbuh Di luar rumahnya kita ber Ber Ini kan berguna Berkontribusi Okay Okay Terakhir Yes Okay Karena What is your message untuk orang-orang yang mungkin saat ini Mengalami saat sulit Kehilangan Hilang arahan Hilang orang-orang yang disayangin mungkin Kehilangan sesuatu yang mungkin sudah dimiliki selama bertahun-tahun gitu Ya What is your message for them? My message to orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup Is like this Kita mesti tahu bahwa banyak hal yang terjadi di luar kehidupan kita yang Yang di luar perhitungan kita Yang menyakitkan Ya bisa kita Apa namanya Reaksi kita bisa menyakitkan Perasaan kita bisa Down, depresi dan stress Bisa segala macem Itu sesuatu yang terjadi di luar kita Tetapi Mesti diingat juga We cannot do anything Selain kita Membenarkan yang apa di dalam kita Jadi yang di luar kita Is not our job Tapi membenarkan di dalam kita Is our job Makanya you need to remember Saya selalu bilang kayak gini Pandemi memang membuat orang ter-lock down Dengan peraturan Tetapi sebenarnya Kreativitas kita tidak ter-lock down Kemampuan kita itu juga tidak ter-lock down Cara berpikir kita yang membuatnya seperti itu bukan Dan selalu ingat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Jadi dia selalu di kontrol Ya ini yang Kalau di Indonesia Pesan ini juga saya selalu bilang Kalau kamu bilang Pemimpin itu Tuhan yang pilih Tidak sempurnanya dia juga Tuhan yang pilih Jadi jangan baper Dengan siapapun Kan sekarang lagi Orang ada yang Oposisi Ada yang pro Dengan pemerintah Itu polarisasi yang terjadi di Indonesia Tapi saya selalu beritahu mereka Tapi Anda harus percaya Ini siapapun Pemimpin itu Tuhan yang pilih Ini contoh Pendewasaan kita loh Sebagai bangsa Dan warga negara Kalau dia yang pilih Ya udah ada alasannya Emang Boleh Anda menitakan presiden Tanpa Apa namanya Kelemahan Gak ada Semuanya Bukan cuma di Indonesia Mulai dari Soekarno Sampai Jokowi Semuanya punya kelemahan Ya kan Termasuk yang lain-lain You name it Mulai dari gubernur Wali kota Bupati Semuanya juga gak ada yang sempurna You can Tugas kita untuk percaya sama Tuhan Tuhan selalu pegang kendali Apapun yang terjadi di luar kita Dalam kehidupan kita juga Tuhan selalu pegang kendali Tuhan selalu pegang kendali Oke Fokus akan tugas kita masing-masing Ya kan Dan Fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan Bener Oke Tagline-nya film tau gak apa kan Yang paling sering Itu yang Semuanya berlaku untuk alasan Right Kan Tagline film seperti itu kan Semuanya berlaku untuk alasan Tetapi itu tagline film Tapi sebenarnya Ada beberapa hal yang benar-benar Yang benar-benar merupakan firman Yaitu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Itu kan semuanya berlaku untuk alasan Tapi itu ada terusannya Kalau semuanya berlaku untuk alasan Kita bertanya Alasan nya apa Ya Kalau itu firman itu ada terusannya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan 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 yang kita nantikan Oke Oke Dan semua maksud Tuhan itu pasti ujung-ujungnya pasti baik Yes Cuman kita manusia interpretasinya aja yang berbeda Ya kita terbatas Kita terbatas Oke Terima kasih banyak Sudah berbagi Terima kasih Mary Ya Ntar kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Sukses Dan ditunggu lagu-lagu berikutnya Siap Nanti di cek ya video itu ya Yes Aku sejak kecil Aku sejak kecil Udah ada Di YouTube-nya? Ada Oke Cameo Project boleh Yes bisa di YouTube-nya mana? YouTube Cameo Project boleh Di YouTube-nya si Berkreasi juga boleh Oke Oke Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Bebas itu Kalau mau subscribe Itulah keuntungan kamu kok Hahaha Oke Dan lagi hari ini akan selalu diingat ya Karena Saya belajar banyak Belajar banyak dari Yosi Mokalu Yes Mokalu I got it right Hahaha Makalu Oh salah ya? Enggak gak Mokalu bener Hahaha Bener-bener takut salah Oke Thank you sekali lagi buat Yosi Salam buat keluarga Sukses terus buat semua pelayanannya Semua karya-karyanya juga Iya Tuhan selalu berikan yang terbaik Amin Amin Sama-sama Mary juga sukses terus Sama-sama Saya nagi selain M kopi M cookies You should try it M cookies is the best Thank you Abis ini kita kirim Kita kirim Thank you so much sekali lagi Dan jangan lupa seperti yang saya bilang Setiap orang punya cerita Dan setiap cerita selalu membawa pengalaman Dan pembelajaran berharga Semoga cerita dari Yosi Mokalu hari ini Bisa membawa pelajaran yang berharga Buat anda semua Oke apapun yang terjadi Fight till the end And never give up Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax